Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channelnya saya di channelnya Lepidga Channel sekarang saya akan pergi ke rumah salah satu di yaitu namanya Ibu Nuri acaranya yaitu buka bersama meskipun lockdown tetap-tetap ya kita mengadakan acara dikadakan sudah bosan sebarang minggu 4 minggu lebih sudah hampir 4 minggu ya kita tidak kemana-mana maksudnya tidak boleh pergi jauh dan hari ini pun kita tidak tidak pergi apa yang lintas wilayah ya masih sekitaran sekitaran tempatnya kita oke kita sampai ketemu nanti di video selanjutnya tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan untuk teman-teman yang mau keluar silahkan saja tapi ikuti SOP yang sudah dianjurkan ikuti SOP yang sudah dianjurkan oleh pemerintah yang pemerintah itu pakai masker pakai masker kalau keluar rumah oke sampai ketemu nanti di vlog selanjutnya selamat menikmati oke jalan pantung list berarti masih kini lurus oke sekarang kita sudah masuk ke daerah kita sedang di perjalanan untuk menuju rumah guru yang kita kunjungi oh iya ini ya kok hodoh ya oke alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke lokasi sekarang kita akan masuk ke rumah tadi amatnya kita ikutnya terus ya selamat datang bersama Iho apa kabar Miss oke sekarang kita sudah sampai ke lokasi youtuber aduh harum kita masuk ke dalam ya masak apa kita hari ini kita bikin saute ya guys ha? saute? tapi di diri lah kalau di diri itu oh di luar enaknya di dalam kompor sama makanan orang-orang segera gorengan ya bala-bala iya itu saya mau 2 ribu 200an 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 membantu melihat saja ya kita hari ini sudah membuat bakwan ala Miss Noria kumat bumbu sate nanam si biwai baringan rata sejarahnya bumbu sate nanam ayah kecap deningan ayo nutuk kecap tomat ini bisa duduk hentai saya asik ini dia nama itu yang mana? katel tutung katel tutung ini mana lagi katel tutung kiri ini ngotok masak nah gitu berarti kak Anggo nya yuk ayo kita tunggu lihat apa yang gak datang? ayam soalnya tadi ini bikin bumi ada yang datang kan mencari enak-enak ayam soalnya semua semua resep nyari ayam ma sate mahal ya hengur kan bisa hahaha nah menurut kita hari ini nyate sate ayam alhamdulillah ya Allah Kita akan membuat apa yang hari ini, Beca? Membuat bumbu sate ayam Ulek-ulek dulu dahinnya Ulek cantik Biar enak dan lezat Dan yang makannya pun sedap Malam, Bu Ye, malam yang saya bumir Oke, kita sedang berada di belakang rumah Sambil melihat pemandangan, disini ada kolam kecil Aduh, saya langsung masak Misalkan dikoreng, Tayo Ini dia menu kita hari ini Masih dalam proses ya untuk pembuatannya Nah, di ulek-ulek samsi Biar enak makannya Jangan enak Kenapa balut seserian? Sengklek guys Malam ini Saking cendernya bisa keluar rumah Mantap, mantap ya Jangan jarak Sip, betul Pakai masker Betul Bawa hand sanitizer Betul Dan yang lain APD-nya Kalau ada, boleh Haru udah ngomong ke APD ke luar Oke, kita lamotasi ya rumah Oke, pokoknya buat teman-teman yang mau keluar rumah Di usahakan Mempersiapkan ya Mempersiapkan perlengkapan untuk keluar rumah Jangan sampai mengabaikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Sehingga kita terhindar dari virus yang tidak diharapkan Mudah-mudahan kita sehat semua ya Cepat selesai Dan kita bisa beraktifitas kembali seperti biasanya Sip Sip Selamat guys Oke, sekarang kita sedang membuat Eh, membuat Memasak Memasak Membuat bumbu sate Pak Lut Memasak bumbu Memasak buat Hehehe Membuat Membuat sate Membuat Bumbu sate Bumbu sate Hehehe Lalu harusnya Lalu harusnya Maaf-maaf mungkin Yang dikarenakan Bebekuasa Ada 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 Klaudii Turut lapak Terus anak ia Takh Takh Tidak 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 Lalu harusnya Oke, menu kita hari ini adalah Ini dia Teman-teman Kita akan membuat sate Sate ayam Ini bumbu Nang Bumbu sate Nang bumbunya itu bumbu acara oke kita tonton ya bagaimana cara membuatnya untuk hari ini oke sambil menunggu teman-teman yang masih belum datang jadi kita nongkrong dulu nongkrong dulu di belakang rumah nongkrong dulu sama ikan oke ini dia di belakang ada kolam kecil oke buat teman-teman selama puasa ini kemana saja aktivitasnya mungkin saya juga sama ya aktivitasnya di rumah dikarenakan kita kan sebagai tenaga pelajar di salah satu sekolah jadi standby di rumah pernah meskipun sekolah diliburkan tapi tetap belajar itu dilancarkan tetapi lewat whatsapp ya Bu Ica iya lewat whatsapp lewat online meskipun ya kuota boros pikiran liur kermakkuasa mikir yang tegas laporan tiap minggu kuota iya lebih tinggi laporan tiap minggu tapi tetap dinikmat tapi tetap syukur saja apa yang sudah terjadi mungkin nanti akan ada hikmah yang lebih baik ya amin hahaha kekulih apa yang ada ayo kadi Amin gak mau ngulain garingan garingan habis ditutup oke mudah-mudahan teman-teman juga melaksakan kuasa ini dengan gembira dengan semangat ya tidak kekurangan uang tidak kekurangan makanan meskipun yang penting bisa makan oke alhamdulillah mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu lancar di cek jangan banyak mengeluh jangan banyak mengeluh dan keadaan seperti ini meskipun kita lockdown tidak boleh keluar rumah tapi tetap selalu sikmati dan harus tetap produktif jangan hanya tidur bahan mau baga duit hahaha ikhtiar guys jangan kukulutup apalagi di sosial media oh kukulutup justru dengan mengeluh kita akan lebih stres akan lebih stres dengan keadaan ini bukan kita bukannya kita mengeluh ya tapi mencari solusinya ya satu-satunya makan-makan makan-makan subscribe subscribe maklum hahaha jangan lupa like subscribe oke guys ini persiapan buka bersama kita ya untungnya punya chef ya di sekolah jadi masak aman jadi tukang sate mas untuk hari ini kita Alhamdulillah sate apa? akan memasak sate pasi, sate ayam ikuti saja terus pelopinya hari ini makasih makasih Pak Lutfi udah dibantuin ya pokoknya malam makan-makan aku udah ngajak Pak Lutfi wajib wajib wajah dapur itu udah katel hahaha oke guys sekarang kita sudah membakar sate sate ayam oke ini dia menu untuk buka hari ini oke buat teman-teman nih menu hari ini makannya dengan apa kalau kita hari ini sudah dengan sate ayam sate ayam siap Sok sudah Sok siap oke Alhamdulillah akhirnya matang juga siap Juna siap Juna siap Juna siap Juna kita kita angkat sakinah sakinah lupa ya Pak gimana tadi yata ayam kisah 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 siap inilah hasilnya yyyy um segar sekali sep Juna ala sep Juna selamat mencoba di rumah ya guys keknya oke kita sambil menunggu bagaimana aja sambil menunggu dan maghrib kita persiapan ya untuk makan eh makan buka-buka bersama hari ini oke menunya apa aja hari ini Bu Ica dan Bu Ayi sate ayam guys sate ayam guys yakin teman-teman gak ngilir nih lihat menu hari ini ini ada mie goreng abalikan ya suara-suara tidak penting apa ini karena rumahnya di depan oh ini untuk kecil ya untuk berbuka puasa itu memakan makanan yang manis-manis dulu seperti saya ya tapi jangan dimakan cukup dilihat saya eh dilihat saja oke selain ada purma disini juga ada ada sop buah ya sop buah ini ada kelapa muda buat pir dan ini cincau diaduk-aduk biar enak diaduk-aduk biar mantap oke disini lagi oke ini dia yang untuk cemela-cemelanya ya ada ciring ada pisang krispinya pisang krispinya pisang krispinya dan juga bawang tuh sudah ngilal sekarang masih jam 5 satu jam lagi guys masih nunggu lama gak gitu alhamdulillah berarti tinggal menunggu sekitar 20 menitan lagi ya untuk berbuka oke sampai disini saja ya videonya nanti dilanjutkan lagi Alhamdulillah akhirnya waktu makan telah tiba yuk mari kita makan sesuatu Bismillahirrahmanirrahim selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih api terima kasih api selamat pagi ayo selamat pagi dan mudah-mudahan puasa kita dilancarkan ya sampai selesai jangan lupa like dan subscribe selamat pagi 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 oke mungkin video untuk hari ini cukup bersikian mohon maaf karena kan kita akan berbuka dulu jangan lupa like subscribe dan subscribe kawan-kawan teman-teman subscribe banyak teman-teman mendukung selamat pagi oke sampai ketemu nanti di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sub indo by broth3rmax selamat pagi